Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Di tahun 2013 silam, muncul sebuah mobil listrik mewah ala Lamborghini karya anak bangsa Mobil itu pun dikabarkan dihargai 1,5 miliar rupiah Beberapa tahun berlalu, apa sih yang terjadi pada mobil ini sebenarnya? Bagaimana perkembangannya dan kapankah kita bisa membeli karya anak bangsa ini? Atau mungkin sudah kalah dengan Tesla ya guys? Tonton dulu video ini hingga akhir dan temukan jawabannya Inilah dia, selo, mobil listrik ala Lamborghini karya anak bangsa 1,5 miliar rupiah Versi dari NHIS Kemunculan silo yang membangkakan Prototipe mobil listrik yang dikembangkan oleh Bengkel modifikasi kupu-kupu malam Yogyakarta Dengan model sport car dengan nama selo menghabiskan dana 1,5 miliar Jika akan diproduksi massal, harga mobil itu pun bisa berkurang hingga 30% Menurut Tatar Yoga Nugroho Supervisi Kupu-kupu malam dengan konsep yang disematkan dalam selo Nilainya adalah 1,5 miliar rupiah Masih wajar karena hanya memproduksi satu unit dan masih memberi mesin dan juga baterai Menteri Risa dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta mencacal selo memperkirakan Jika mobil listrik tersebut diproduksi massal, biayanya bisa ditekan hingga 30% Gusti pun mengaku optimis pada tahun 2016 silam Indonesia bisa memproduksi massal mobil listrik Selain selo, kupu-kupu malam juga membuat prototipe nih mobil listrik jenis MPV Yang sudah ditampilkan di perhelatan APEC di Nusa 2, Bali, Oktober 2013 silam Ya, tapi nyatanya bagaimana nih guys? Sudah tahun 2021 loh, apakah produksi massal selo sudah dijalankan? Nah sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Nasib mobil listrik selo kini Belakangan pemerintah Indonesia mulai rajin menggaungkan adopsi kendaraan listrik Yang terbaru nih, ada salah satu merek mobil listrik terkenal yakni Tesla Tesla pun memasarkan Tesla Cybertruck ke Indonesia dan ternyata laku keras Tesla Cybertruck adalah mobil pickup listrik yang memiliki desain futuristik Tesla Cybertruck mampu melaju 482 km untuk sekali pengisian daya Prestid Motor Car sudah mulai membuka nih pemesanan untuk calon konsumen di Indonesia Dengan uang muka 100 jutaan Tapi nih guys, tahukah kamu jika Indonesia sebenarnya juga bisa menciptakan mobil listriknya sendiri? Yang menjadi ironis adalah di tengah manuver pemerintah Dalam memucutkan ekosistem kendaraan listrik agar lebih ramah lingkungan Sayangnya tidak dibarengi dengan gerakan mendukung hasil karya anak bangsa sendiri Setidaknya hal tersebut dialami nih oleh mobil listrik selu Pada tahun 2013 silam, Ricky Elsen menciptakan sebuah mobil listrik bernama selu Selu menjadi saksi bisu bahwa Indonesia mampu membuat kendaraan ramah lingkungan Yang juga selama ini dikembangkan banyak negara maju Sempat digadang-gadang bakal mencari kebanggaan Indonesia Sayangnya nasib selu jadi tak jelas Karena dinyatakan tidak lulus uji emisi Bahkan mobil listrik selu pun difonis tidak layak produksi kala itu Meski ditolak di negeri sendiri Selu justru dibacak Malaysia yang ingin meneruskan pengembangan mobil listrik ini Pinangan dari negeri tetangga pun tidak disiasiakan oleh penciptanya Selu diklaim memiliki tenaga hingga 182 HP Dengan kecepatan tertinggi 220 km per jamnya Menggunakan baterai listrik yang sanggup menempuh jarak hingga 250 km Untuk pengisian ulang Dengan hanya butuh waktu pengisian selama 4 jam saja Ricky Elsen sendiri sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan Jepang Yang merancang berbagai macam dinamo motor untuk banyak keperluan Selama di sana ia pun sudah berhasil mematenkan beberapa ciptaannya Jadi bagaimana menurutmu guys? Apakah masih optimis dengan produksi masal produk ini? Kipra mobil listrik di Indonesia Bangsa Indonesia telah banyak menguasai teknologi strategis dari yang dikembangkan puluhan tahun terakhir Di Indonesia sendiri sejarah mencatat upaya pemerintah Indonesia membesut merek mobil nasional Timor Sayangnya kepemilikan dan pengembangan teknologi masih tidak menjadi utama Sehingga tidak mampu berinovasi dan bertahan Sejarah juga akan bercerita kepada generasi Indonesia mendatang tentang jalan terejal pengembangan mobil listrik oleh Daseb Ahmadi di bengkel miliknya Serupa yang dilakukan oleh Harry Ford atau Soichiro Honda puluhan tahun silam Sayangnya nih guys, kelahiran bayi industri mobil listrik Indonesia yang harusnya perlu banyak insentif Justru mati tersandung kasus danah hibah yang menyebabkannya pendiri Daseb Ahmadi kini di penjara Belum lagi kisah-kisah berani dan sensasional putra petir bersama Lokomotifnya Menteri BUMN kala itu Dahla Iskan Yang telah sejak 2012 berambisi Indonesia untuk ikut mulai mengembangkan teknologi mobil listrik untuk bangsanya Ada pula sederet nama universitas yang gigih Memperkenalkan teknologi mobil listrik masing-masing Seperti ITS, ITB dan juga LIPI Ingatkan guys Mobil listrik yang dulu pernah kita kembangkan seharusnya Telah dan sedang kita nikmati hari ini Semuanya justru bagai mengulangi kisah matinya pengembangan teknologi N-250 oleh putra putih terbaik milik bangsa tahun 1998 lalu Pengembangan teknologi butuh komitmen dan keberpihakan dari negara ya pastinya Kita juga nih guys, sebagai rakyat Indonesia harus mendukung industri mobil listrik dalam negeri Keberpihakan negara pada industri mobil listrik dalam negeri Di sini peran negara diperlukan untuk meningkatkan porsi sumber energi terbaru Di sistem kelistrikan nasional sesuai target yaitu 23% pada 2025 yang rasanya masih sulit untuk tercapai Pemerintah perlu serius menyiapkan paket kebijakan untuk mendorong penerapan energi terbarukan Sebagai intensif bagi industri-industri yang 25 hingga 50% listriknya bersumber dari energi angin, matahari atau biomasa Hingga perlunya konsorsium nasional sebagai produsen turbin angin dan panel surya Sehingga peralatan energi terbarukan semakin tersedia dan murah Jalan terbaik bagi Indonesia nih untuk meningkatkan porsi energi terbarukan di sektor transportasi Adalah dengan penerapan biodiesel 50% dan 100% pada solar Serta pengembangan dan penerapan bioetanol pada bensin yang telah terdorong dan terarah Brazil adalah salah satu negara yang sama-sama berada di kat listiwa yang berhasil memanfaatkan kekayaan energi terbarukannya Untuk menjadi sumber dari 70 pesan listrik mereka Dan sebagian besar dipasok oleh biomasa Meskipun menghasilkan emisi gas buang saat terbakar di mesin mobil Emisi dari biomasa dihitung sebagai karbon netral Yang tidak mencemah di lingkungan Karena berasal dari tanaman yang diharapkan akan mampu didaur ulang Kembali oleh hutan menjadi oksigen Pemanfaatan biodiesel adalah kebijakan terbaik nih guys Untuk menghindari Indonesia dan lonjakan permintaan listrik oleh tingginya jumlah mobil listrik di jalanan Subsidi listrik yang tidak tepat sasaran mencapai ekonomi kerakyatan Dengan memberdayakan petani memproduksi bahan baku biodiesel Segera menurunkan impor minyak yang dapat berujung pada pembaiknya neraca perdagangan nasional Dan terarahnya ketahanan energi nasional dengan biaya yang tidak semakin mahal Elektrifikasi seluruh mobil di Indonesia Masalahnya nih, bauran teknologi mobil pun tetap diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional Dan ketergantungan terbatasnya variasi bahan bakar dan teknologi mobil Di samping, teknologi mobil konvensional yang diarahkan menggunakan biodiesel dan bioetanol Teknologi mobil listrik pun perlu mendapatkan keberpihakan dengan regulasi insentif dan bahkan pendampingan Oleh kementerian terkait utamanya adalah BUMN, swasta ataupun konsorsium nasional Yang berani menakodai proyek mobil listrik nasional ini Jerman, Inggris, Amerika dan juga Jepang adalah negara-negara Kepercaya atas kemampuan bangsanya sendiri Tentu Indonesia pun dapat meletakkan lebih banyak kepercayaan nih kepada bangsa mereka sendiri Untuk menguasai lebih banyak teknologi hari ini dan masa depan Semoga negara dapat mewariskan lebih banyak kepemilikan teknologi untuk generasi mendatang ya guys Kalau melihat industri mobil listrik dalam negeri rasanya miris juga ya Tapi jangan sedih guys, minimal sudah ada peraturan-peraturan barulah dari pemerintah yang mendukung industri mobil listrik Tinggal realisasinya bagaimana, semoga kelak kita bisa benar-benar naik mobil selo ya Yang harganya 1,5 miliar itu Share pendapat menarik kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!